Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terbang dari Jakarta ke Bali untuk menemui para kehadap dan pendukung dalam acara Mawar Melawan di lapangan basket Goronglah Raiden Pasar, Senin 5 Februari 2024 sore. Sejak pukul 14.00 Wita, para kader dan juga pendukung PSI seprovinsi Bali berkumpul di kota dan pasar menghitung hari, jelan hari pencobrosan pemilu 2024. Kaisang yang ditunggu kehadirannya akhirnya naik panggung pada pukul 15.30 Wita dengan sambutan riu serta lagu latar Okejas. Di atas panggung, Kaisang menyapa para kader dan pendukung sembari mendemonstrasikan pencobrosan pemilu presiden dan wakil presiden FIPRES serta pemilu anggota legislatif atau PILEN. Demonstrasi ini dilakukan dengan bingkai surat-suara raksasa dan tongkat kayu runci. Dua dan tiga, tapi yang paling baik, paling terbagus adalah nomor dua. Tapi nanti saya minta tolong sekali buat Bapak Ibu, semua yang ada di sini. Gambarnya Pak Prabowo jangan dicoblos ya. Tapi... Nggak karena... Ya biasalah namanya kakak adik kan saingan. Ya namanya mungkin sebagai adil bungsu kan kesel sama kakak solo. Jadi ini kesempatan saya buat ngerusak mukanya. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman yang ada di Bali, Bapak Ibu, semuanya. Saya minta tolong sekali hidungnya Mas Gimbran yang dicoblos ya. Ya. Jadi kayak gini nih. Aduh, ternyata salah. Nggak tepat, saya ternyata kena matanya. Ketika ditemui usai orasi di tenda VIP, Kaisang mengapresiasi atusiasme pendukung di Bali. Menurutnya, target satu kursi DPR RI Dapil Bali, minimal lima kursi DPRD Provinsi Bali, dan satu fraksi di masing-masing DPRD Kabupaten Kota optimis dapat diraih. Optimisme partai berlogo warna merah ini didapat usai dukungan sang pelatih. Istilah yang muncul dari unggahan Instagram at Kaisang P pada Sabtu 27 Jadwari 2024 silam. Di unggahan itu, tapak Presiden Jokowi duduk berhadapan dengan Kaisang dan Raja Juli yang kompak memakai jeresi bernombor punggung 15. Sementara itu, Raja Juli mendorong pengagum Presiden Jokowi dan orang-orang yang merasa puas dengan pemerintahan ayah-andang Kaisang ini untuk memilih pasangan Prabowo Gibran dan PSI. Sekjen DPP PSI ini memastikan Bandara Bali Utara akan tertabul jika dua paket ini menang. Di samping itu, Raja Juli mendidikaskan juga kembali oleh Ketua DPW PSI Bali Indengah Yasa Adi Susanto atau Jero Ong. Bali akan berubah dari kandang banteng menjadi kebun mawar yang subur dan wangi semerbak. Pokoknya akan menang semenyak-menyaknya kepada semua orang Bali yang mencintai Pak Jokowi, yang merasakan puas atau pengolahan Pak Jokowi, maka tidak ada kegiatan alternatif lain kecuali yang memilih pasangan. Dan yang kedua yang paling penting, kalau 02 menang ke PSI masuk ke Senayan, akan kami pastikan akan ada pembangunan bagaran di Tonton. Ini akan menjadi kebun mawar yang subur, yang wangi. Kata Pak Kaisang tadi, ini merah, yang kecualiannya udah. Kemudian ditegaskan oleh Jero Ong, acara mawar melawan ini merupakan bagian dari agenda kampanye akbar yang dijadwalkan DPP PSI. Untuk itu, Ketua Umum Kaisang Pengarah secara khusus dan langsung hadir untuk mesulitkan mesin partai di Provinsi Bali. Yang pertama kan kampanye akbar ini memang sudah diskenjurkan Bali itu dapat tanggal 5 Februari hari ini. Jadi kampanye akbar itu memang sudah dipilih di titik tertentunya oleh DPP. Yang kebunan, Bali ini sangat potensial untuk merauk suara calang-calang kita di Bali. Jadi mawar itu tumbuhnya akan subur di Bali. Sehingga Mas Kaisang Pengarah datang ke sini bersama beberapa pengurus masa perujian juga dan pengurus DPP lainnya. Jadi kita optimis sih, 2024 mawar ini akan semerempat di Pulau Dewata ini. Pulau Dewata hanya di Nusabali TV.